selamat datang di channel intro official nah kali ini kita bakal membahas 5 hal unik yang hanya ada di benua afrika afrika adalah benua terbesar ketika di dunia setelah asia dan amerika dengan luas wilayah lebih dari 30 juta kilometer persegi termasuk pulau-pulau yang berdekatan afrika meliputi 20,3 persen dari seluruh total daratan yang ada di bumi dengan 800 juta penduduk di 54 negara benua ini merupakan tempat bagi sepertujuh populasi dunia benua afrika juga disebut sebagai benua hitam karena penduduknya yang berkulit hitam meskipun afrika juga memiliki penduduk asli yang berkulit putih membicarakan peradaban kuno afrika tidak hanya selalu berkaitan dengan bangunan dan artefak afrika juga memiliki suku-suku kuno yang masih ada hingga masa sekarang berikut adalah suku kuno afrika yang masih ada sampai sekarang suku hammer mayoritas mereka bekerja di bidang berhubungan dan pertanakan sapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa hammer banah agama mayoritas suku ini adalah Islam meskipun demikian mereka juga percaya akan dunia spiritual yang berkaitan dengan hewan tubuhan dan benda-benda tertentu yang dianggap mengandung kekuatan spiritual ada tradisi unik yang ada di suku ini yaitu seorang pemuda akan menjadi sosok pria dewasa maka harus menjalani tradisi kuno melempati banteng setelah itu akan ada perayaan yang meriah dengan bir dan tarian dari sungai selama beberapa hari suku murci utopia juga memiliki suku kuno lainnya yaitu suku murci yang tinggal di wilayah selatan utopia berdekatan dengan perbatasan sudan hampir seluruh dunia mengetahui kebiasaan unik dan ekstrem suku ini yaitu pemasangan piring di bibir bagian bawah bagi kaum perempuan selain itu gigi bawah perempuan di suku ini juga dihilangkan sementara bagi kaum pria terdapat tradisi upacara donga karena upacara ini dua orang pria yang bertelancang akan berkelahi satu sama lain dengan tongkat suku Asanti suku ini merupakan bangsa pejuang yang juga merupakan suku terbesar diantara suku-suku Afrika drum yang dijadikan sinyal bagi suku ini akan terdengar di seluruh hutan dan semak mereka merupakan suku dominan di Afrika Barat dan mereka suku yang berhasil bertahan paling namah melalui penjajahan Inggris adat suku Asanti adalah berjabat tangan dengan tangan kiri sehingga tangan kanan bebas untuk memegang tombak suku Masai suku ini merupakan suku yang percaya bahwa Allah berhak akan semua ternak mereka sunat menyakitkan harus dilakukan oleh setiap anak-anak di suku ini ketika mereka berusia 12-25 tahun setelahnya mereka tinggal di sebuah wilayah rumah dibangun oleh ibu mereka untuk beberapa saat pengetah yang beredar bahwa setiap anak laki-laki yang belum sunat harus membunguh singa suku Masai hidup secara nomaden atau berpindah-pindah di wilayah Kenya dan Tazania utara suku Kuba suku ini hidup di wilayah Republik Demokrasi Kono mereka berbicara dengan bahasa Mereka juga mengkir topeng kayu cangkir dan sandaran kepala banyak sekali seni dari suku Afrika ini dipamerkan di musim di seluruh dunia Selain itu suku ini juga bertanmi untuk menghasilkan jagung dan singkong mereka hanya makan daging di musim kemarau di dalam suku ini anjing dihormati karena dianggap sebagai anugerah dari Tuhan sekian pembahasan kita kali ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang